Salam Budidaya dan Ternak Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang karakteristik atau sifat lobster air tawar Setelah kita mengetahui tentang prospek budidaya lobster air tawar Baik untuk udang konsumsi maupun udang hias Tentu kita juga harus memahami beberapa sifat dari lobster air tawar tersebut Dengan mengetahui sifat lobster diharapkan resiko kerugian selama proses budidaya dapat ditekan seminimal mungkin Lobster air tawar memiliki sifat kanibal dan juga memiliki sifat reproduksi yang unik Berikut ini penjelasannya Sifat Reproduksi Lobster Air Tawar Kematangan telur betina dapat dilihat dari perkembangan ovariumnya yang berada di bagian punggung Selama proses perkembang biakannya, induk lobster betina menyiapkan telurnya untuk dibuahi oleh induk jantan Sementara induk jantan mempersiapkan kematangan sperma yang ditentukan oleh perkembangan alat kelamin yang mengandung sperma tovora Induk jantan akan melakukan perkawinan dengan induk betina setelah matang gonad Telur akan dibuahi oleh sperma dalam beberapa waktu Pembuahan yang terjadi pada lobster merupakan pembuahan internal Di mana sperma membuahi sel telur di dalam tubuh induk betina Setelah dibuahi, telur akan muncul dan melekat di bagian bawah badan induk betina sampai menetas Telur-telur tersebut berbentuk oval mendekati bulat Warna telur sejak dibuahi hingga siap menetas akan berubah secara bertahap Mulai dari kuning, orange, dan timbul bintik-bintik hitam Sifat Kanibal Lobster Air Tawar Selain sifat dalam proses reproduksi di atas Lobster juga memiliki sifat kanibal Yaitu suatu sifat yang suka memangsa jenisnya sendiri Sebenarnya sifat kanibal ini mulai muncul sejak lobster masih kecil Akan tetapi, sifat ini akan tampak lebih nyata jika terjadi kekurangan makanan Sifat kanibal juga muncul pada lobster sehat Terhadap lobster yang sedang molting atau berganti kulit Sehingga ketika dalam keadaan lemah Lobster akan mengalami ganti kulit dan mencari tempat persembunyian Terima kasih telah menonton!